Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel Youtube dan Isna Di video kali ini aku akan ngebahas Senggugut, nyerihait, penyebab susah hamil Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya, agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Oke guys, sering gak sih kita denger kata-kata senggugut? Terutama bagi kamu para cewek-cewek nih Pasti sering banget mendengar kata senggugut Karena itu berkaitan sama kita, kayak gitu kan Di masyarakat kita, ketika kita lagi menstruasi, ketika kita lagi height, terus rasanya sakit Nah biasanya orang-orang menyebutnya dengan senggugut Dalam bahasa kesehatannya atau dalam bahasa medisnya Nyeri pada saat height itu disebut dengan disminor Ketika kita lagi menstruasi, ketika kita lagi height, itu memang biasanya nyeri guys Karena terjadi kontraksi rahim dan juga adanya pelepasan prostaglandin yang menyebabkan kita terasa nyeri Normalnya nyeri height ini tidak lebih dari 2 hari Jadi biasanya kita ngerasain nyeri height itu hari sebelum kita menstruasi Kemudian setelah darah height keluar, itu hari pertama memang biasanya terasa nyeri, terasa kram Tetapi untuk hari keduanya biasanya nyerinya sudah jauh berkurang Kalau misalkan kita itu nyeri height terus-terusan dari sebelum mens, kemudian mens, kemudian sampai mens selesai itu nyeri, sakit Nah itulah yang perlu diwaspadai Perlu banget kita waspadai adalah yang pertama endometriosis Endometriosis ini adalah tumbuhnya jaringan pada lapisan endometrium Dan juga di sekitaran rahim itu Gejalanya endometriosis ini memang ketika lagi height itu terjadi nyeri, kram, sakit banget Pokoknya nyerinya itu hebat banget Kadang memang ada yang nyerinya sampai kayak ngeluarin keringat dingin kayak gitu Endometriosis ini kalau nggak diobati bisa mengganggu kesuburan dan menyebabkan seorang wanita sulit untuk hamil Kemudian yang kedua yaitu myom Myom itu merupakan tumor jinak yang tumbuh di sekitaran rahim Nah myom ini gejalanya juga sama kayak endometriosis itu tadi Kalau pas kita lagi menstruasi itu rasanya sakit kayak gitu Kadang-kadang disertai juga dengan rasa kembus, perutnya itu terasa seperti membesar Juga adanya nyeri tekan kalau dipegang kayak gitu itu sakit Nah itu tanda-tanda atau gejala dari myom itu tadi Biasanya juga orang yang memiliki myom ini mengalami gangguan kesuburan guys Sehingga menyebabkan seorang wanita susah untuk hamil Nah kemudian yang ketiga yaitu radang panggul Radang panggul ini penyebabnya adalah infeksi Bisa juga disebabkan karena infeksi bakteri, virus, jamur Contohnya infeksi klamidia atau trichomoniasis Nah radang panggul ini juga bisa mengganggu kesuburan dan menyebabkan seorang wanita susah untuk hamil Contohnya kalau misalkan terjadi infeksi atau radang pada tuba Maka tubanya bisa tersumbat Sehingga mengganggu pertemuan antara sel telur dan sel sperma Dan menyebabkan seorang wanita susah untuk hamil Begitu juga kalau infeksinya ada di rahim Ini menyebabkan jaringan parut di rahim Sehingga susah untuk menerima buah kehamilan dan gagal hamil lagi Kemudian yang keempat adalah adenomiosis Adenomiosis ini merupakan tumbuhnya jaringan di permukaan rongga rahim Biasanya orang yang memiliki adenomiosis ini menstruasinya sakit Darahnya keluar banyak dan juga keluarnya darah itu lama banget kayak gitu Jadi menstruasinya itu lama Adenomiosis ini juga menyebabkan nyeri height dan bisa juga mengganggu kesuburan hingga sulit untuk hamil Jadi guys ketika kita ngalamin nyeri height itu kita perlu waspada Kalau misalkan nyerinya itu ringan hanya terjadi pada hari pertama atau hari kedua Itu biasanya tidak masalah Tapi kalau nyerinya itu hebat terus disertai juga dengan keluar keringat dingin Terus sampai kayak pingsan sampai mengganggu aktivitas kayak gitu ya Itu perlu diperiksakan ke dokter kandungan Siapa tahu ada penyakit lainnya kayak gitu Kalau misalkan kita itu mendeteksi lebih awal Jadi kita tahu lebih cepat itu biasanya pengobatannya juga lebih mudah Kalau kita terlambat mendeteksi dan penyakitnya ternyata sudah lebih banyak Nah inilah yang bisa mengganggu kesuburan dan bisa saja mengakibatkan kita sulit untuk hamil Oke guys mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan Terima kasih sudah tonton video aku Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku Terima kasih Wassalamualaikum Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya